Sekarang kita bahas nomor 2 Pada tahun 2015 Kasus positif HIV AIDS Berjumlah sekitar 36 juta jiwa Ini dalam juta jiwa kita menggunakan 36 nya saja Tidak perlu juta jiwanya nanti Ya dalam keterangannya saja dikasih juta jiwa Jumlah ini meningkat rata-rata 2% Ya jadi ini adalah A nya Ya A nya Dan A nya ini 2% adalah 2 perseratus Atau biar bisa kita 0,02 juga boleh Ya mana yang mudah untuk digunakan untuk menghitung dan dipahami Nah dari tahun 2010 Berarti 2010 ini adalah fase ke 0 Fase ke 0 Hingga 2015 Eh dari tahun 2010 ya betul ya Ini fase kesekian Oke Pada 2015 kasus HIV AIDS Sekitar loh ini Montur berarti ya Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun Oke Jadi fase ke 0 nya 2015 nya Kalau begitu kita perhitungkan dari 2015 ya Atau sebaliknya 36 juta jiwa setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015 Jika peningkatan kasus positif HIV Tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahunnya Berapa banyak kasus yang terjadi pada 2020 Oke Jadi Dalam perhitungan ini ya yang ditanyakan adalah 2020 Ya kita ada data bahwa ada peningkatan 2% dari 2010 hingga 2015 dan diasumsikan ya diprediksi ya Diasumsikan bahwa Secara eksponen peningkatan 2% setiap tahun mengikuti trend sebelumnya Nah Berarti fase ke 0 nya adalah ini Ya Jadi kita bisa bikin tabel dulu Tabel Di sini tahun Ya Bisa fase Ya kemudian fase Nah Jadi di sini 2015 kita mulai ini adalah fase ke 0 Nah Fase ke 0 itu Jumlah ini penderita ya HIV Jumlah penderita HIV It's Ini adalah 36 Dalam juta Nah Berarti nanti pada 2016 Ya dengan kain-kain 2% akan kita hitung Ya Di sini adalah fase ke 1 2017 adalah fase ke 2 2018 adalah fase ke 3 2019 adalah fase ke 4 Dan 2020 adalah fase ke 5 Oke ya Nah Kita buat perhitungan misalnya pada fase ke 1 Fase 1 Nanti kita juga bikin model matematikanya Dan bikin fungsinya Fase 1 Ya Yaitu 2016 Berarti ya Nah ini Rumusnya sama dengan laba rugi Ya laba Ya Atau untung ya Atau untung Itu adalah Harga awal Harga tambah Atau mungkin Pendapatan lah gitu ya Pendapatan Pendapatan sementara harga tambah Modal pendapatan sama dengan modal tambah laba Seperti itu mirip Ya Jadi di sini untuk menghitung Dengan persentase sekian Seperti itu adalah modal Ditambah Persentase dari Persentase dari Apa untung Ya Persentase dari laba Atau persentase dari untung Ya Ini ditambah Modalnya Mirip seperti itu Eh dikali modal Maaf Jadi Untuk fase 1 Ya jumlah penderitanya adalah 36 Ditambah Ya 36 Kali 2 persen Atau 2 persen 2 persen Atau 0,02 gitu aja 0,02 Sama dengan berapa Sama dengan kita Kita akan kalikan Ya 36 dikali 0,02 Ya Sama dengan 0,72 Ya 0,72 Ditambah 36 Berarti ada 36,72 juta jiwa 36,72 juta jiwa Ya Kemudian Untuk fase 2 Berarti ini ada 36,72 Untuk fase 2 Ya Disini Ini menjadi Perhitungan awal Jadi menjadi X0 nya Ya Berarti 36,72 Ditambah 20 persennya Ya Jadi kayak rumus ini Ya Pendapatan P ini pendapatan M itu modal Dan disini ada Laba Pemasukan bukan pendapatannya Pemasukan Dan pendapatan beda Pemasukan Pemasukan itu modal Tambah laba Ya Ini M itu modal L itu laba Jadi mirip Ya Mirip Nah Fase kedua Disini 36,72 Kali Ya 36,72 Dikali 0,2 0,02 Jadi hasilnya ini Ya Dikalikan 0,02 Terus Ditambah 36,72 37,4544 37,4544 37,4544 37,4544 4544 Disini 37,4544 Hasilnya ini untuk menghitung fase ketiga Berarti 37,4544 Ya Ditambah Ya 37,4544 Dikali 0,02 Ya Jumlah ini Meningkat Meningkat rata-rata Meningkat ya Meningkat rata-rata Setiap tahun Setiap tahun Meningkat 2% Berarti Tahun berikutnya Yaitu 0,2% Lebih besar dari tahun sebelumnya Gitu ya Nah ini sama dengan Berapa Kita hitung lagi pakai kalkulator Kali 0,02 Ditambah Ya Ini ditambah Disini 37,4544 37,4544 Sama dengan 38,203 203 48,44 Pada fase keempat Begitu Terusnya Ini saya singkat saja ya 38,2 Ya Ditambah 38,2 Dikali Ya Dikali 0,02 Tapi dalam perhitungannya Tetap saya gunakan hasil kalkulator Ya 38,203 48 8 Oke Ini Dikalikan 0,02 203 48 38,203 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 Sisi ini adalah 38,203 48,8 Oke Nah Fase keempat Ini dikalikan 0,02 Dikali 0,02 Ditambah Hasilnya ini 38 Ditambah 38,203 48,8 Sama dengan 38,9 67 55,776 55,776 Fase berikutnya Tapi jangan khawatir Kita nanti juga akan Apa Pakai rumus Coba turunkan rumus Fase 5 Ya Fase 5 Disini Ada 38,96 Ditambah 38,96 Kali 0,02 Sekali lagi Kita bikin Perhitungan Dikali 0,02 Ditambah 38,96 755 7,76 Sama dengan 39,746 908 91,52 Nah inilah Jumlah pada Tahun 2020 Ya Nah Selain Cara ini Ya Kita Bisa Mengenali Polanya Dan Buat Sebuah Perumusan Ya Ini Cara manual Tapi kalau kita Menggunakan Cara manual Dalam Perhitungan Yang besar Ya kalau 2020 Kalau yang Ditanyakan 2050 Bagaimana Apakah harus Berulang-ulang Tidak Kita Menggunakan Rumus Ini Ya Jadi Saya gunakan Warna yang Biru Untuk Fase 1 Ya Nilai ini Bisa Didapatkan Dari 36 36 Itu Kan Kita Simbolkan Sebagai N Gitu Aja Jadi N N Itu 36 Itu Ditambah Ya Persentase 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 Saya Simbolkan R Gitu Aja Jadi N Itu Mula-mula Ya Terus A nya Tetap A Rasio Ini A nya Rasionya Seperti Biasa Disini Kita Gunakan Rasio Atau Kita Tetap Pakai Simbol Sebelumnya Aja X0 X0 Gak Usah Pakai Simbol Baru Disini Biasa Kita Simbolkan X0 Ya Dikali Ya A X0 Ditambah Ditambah A Dikali X0 Nah Seperti Ini Jadi X0 36 A nya 0,02 Ya Sebentar Oh A Dikali X0 Betul 0,02 Itu Pengalingnya Oke Kemudian Ini Bisa Saya Bikin X0 Kita Keluarkan X0 Ya Dalam kurung 1 Ditambah A Nah Kemudian Langkah berikutnya Untuk fase kedua Ya Disini Adalah X1 Ini Ini adalah X1 Ini adalah Fase ke-1 Fase ke-1 Ini X1 Untuk fase kedua X2 Ini adalah X1 Dalam kurung Dengan cara Dengan cara yang sama X1 Ditambah A dikali X1 Sama dengan X1 Dalam kurung 1 Tambah A Padahal X1 Adalah X0 Tambah A ini Maka Ini akan Sama dengan X0 1 Tambah A Dikali 1 Tambah A Nah Ini akan Menghasilkan Apa Akan menghasilkan X0 Ya Dikali 1 Tambah A Kuadrat Bagaimana Dengan X3 Sama X3 Ini adalah X2 Ditambah A Kali X2 Ya Ini X2 Kita keluarkan Adalah 1 Tambah A Begitu Seterusnya Padahal X2 Adalah Ini Tadi X0 Ya 1 Tambah A Kuadrat Dikalikan 1 Tambah A Akan Menghasilkan X0 Dalam kurung 1 Tambah A Pangkat 3 Dan Seterusnya Kita ingat Fasanya Ini sama Dengan Pangkatnya Jadi Secara Umum Ya Ya Bisa Kita Tuliskan Secara Umum Fx Ini Ini Adalah X0 Ya Dikali Dalam Kurung 1 Ditambah Ya A A Ini Adalah Rasionya Pangkat X Nah Ini Adalah Rumus Umumnya Nah Sekarang Rumus Umum Ini Coba Kita Pakai Untuk Menghitung Pada Fase Kelima Fase Kelima Berarti Cara Menghitungnya Adalah F5 Ya Sama Dengan X0 Adalah 36 Ya Kan 1 Ditambah 0,02 Dipangkat 5 Sama Dengan 36 Dikalikan 1,02 Dipangkatkan 5 Kita Pakai Kalkulator Kita 1,02 Dipangkatkan 5 Ya Sama Dengan Dikalikan 36 Nah 39,746 39,746 46 908 Ya 9,152 Ya Sama Persis Dengan Ini Jadi Efektif Buat Kita Untuk Menghitung Nanti Di Ekonomi Ini Dipakai Untuk Perhitungan Bunga Berbunga Ya Atau Materi Pertumbuhan Jadi Materi Ini Aplikasinya Ada Di Perbankan Di IPS Di Ekonomi Ini Pembahasan Untuk Nomor 2 3 6 9 10 12 15